Pemirsa acara ibadah pengucapan syukur dari masyarakat Biak Mungfor kepada gubernur terpilih Domingos Manecan dirasa sedikit berbeda, di mana khutbah yang dibawakan menggunakan bahasa daerah dari suku Biak Mungfor. Acara pengucapan syukur terpilihnya Domingos Manecan dan Muhammad Lagutani sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua Barat periode 2017-2022 yang dilaksanakan di Pantai Petrus Kaviar Amban terlihat sedikit berbeda dan unik. Keunikan tersebut adalah hamba Tuhan yang menyampaikan khutbah sebelum mengikuti prosesi didaulat menggunakan sebuah perahu yang didayung oleh seorang pendayung dari ujung Tanjung hingga tiba di pesisir Pantai Petrus Kaviar tempat dilangsungkannya acara ibadah syukur. Prosesi ini melambangkan seorang guru Injil di zaman dahulu yang membawa Injil masuk ke wilayah Pantai Amban yang saat ini telah diberi nama Pantai Petrus Kaviar. Dalam khutbahnya, Pendeta Mandowen mengungkapkan sebab karena kasih dan karunia Tuhan sehingga telah menuntun umat untuk berkumpul bersama-sama dalam acara pengucapan syukur atas terpilihnya Domingos Manecan sebagai gubernur Provinsi Papua Barat. Pendeta Mandowen menyampaikan terpilihnya Domingos Manecan sebagai gubernur merupakan jalan Tuhan setelah melewati perjuangan yang terbilang berat. Seperti diketahui sebelum terpilih sebagai gubernur, Domingos Manecan dalam kampanyenya dahulu telah beberapa kali melakukan perjalanan ke berbagai pelosok Provinsi Papua Barat mulai dengan menggunakan mobil perahu hingga berjalan kakek. Iqif Supine Madun Koro Supine Romar Wan Barkine Dia menjadi pemimpin di Provinsi Papua Barat ini Dekrowai Wenirwewai Sang Kami Dia ada di atas suatu perahu olambiat yang bernama Sang Kami Berlayar menyusup pantai Dari pulau ke pulau Di pinggiran-pinggiran Kota Maka Kodehwebun Mawando Mendaki Berjalan ke sana Kawasa Komendaiswa Androdiwa Umat Tuhan ada di sana Supaya sejahtera itu ada di Papua Tanah Peradaban ini Sorga kecil Dia pimpin kita supaya kita tertawa Di atas negeri kita sendiri Mansermi Kadaun Barakasminakaro Kamam Madacan Kasih dan karunia Tuhan melimpah Di atas hambanya Bapak Manecan dalam priorisasi kepimpinan ini Pada kesempatan tersebut Pendeta Mandoen mengajak seluruh masyarakat Biak Numfor Untuk selalu takut akan Tuhan Karena menurutnya saat ini Persekutuan dan kebersamaan dalam ikatan keluarga Masyarakat Biak Numfor Sudah jarang dilakukan Dirinya berharap melalui momentum Pengucapan syukur ini Persekutuan masyarakat Biak dapat kembali Digelorakan sehingga seluruh masyarakat Suku Biak Numfor di Kabupaten Manokwari Akan hidup di bawah takut akan Tuhan Di dalam Kristus Yesus Kita meredahkan diri menjadi satu Di saat ini persatuan Di saat ini persekutuan Kawasa Biak orang-orang Biak Sudah tidak ada lagi Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan Hanya Engkau saja yang mempersatukan kami Selain menggunakan bahasa Biak dalam kotbah Serta doa Acara pengucapan syukur ini juga terasa unik Karena mimbar kotbah yang digunakan Berbentuk perahu Natalindo Kirewai mengabarkan Pemirsa informasi tadi mengakhiri program Berita Kasuari News hari ini Jika Anda masih ingin menonton siaran kami Maka kami sarankan Anda Untuk membuka situs Kasuari Channel di Youtube Karena kami telah menyebutkan berita kami Secara lengkap untuk Anda di Youtube Akhirnya mau kilih segenap Perkandekan redaksi yang bertugas Saya Nadia Stifan Sampai jumpa dan salam Kasuari Channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton